Keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang mengadu ke Komnas HAM Jakarta. Korban didampingi tim advokasi korban tragedi Kanjuruhan Tatak. Tim advokasi tragedi Kanjuruhan datang ke kantor Komnas HAM Jakarta untuk mengadukan kasus penyelidikan Kanjuruhan yang dianggap masih belum tuntas. Tim advokat korban tragedi Kanjuruhan juga mengaku kecewa dengan perlakuan aparat kepada keluarga korban yang terus mengancam. Tim advokat menilai tragedi Kanjuruhan tidak dapat dianggap hanya kelalaian saja. Menyampaikan bahwa pasca peristiwa terutama terkait dengan proses hukum sebetulnya saksi korban atau keluarga korban banyak yang diintimidasi, di teror. Ini sebetulnya temuan-temuan ini sudah diketahui juga oleh LPSK. Nah, tapi kenapa Komnas HAM nggak bergerak? Katanya punya laporan pelanggaran HAM, sudah ada, sudah bikin rekomendasi dan sudah memantau hasil rekomendasi itu jalannya gimana, katanya salah satunya ke polisi. Lah, kalau di lapangan masih banyak teror dan intimidasi, pertanyaannya kan dua, rekomendasinya Komnas HAM tidak dijalankan oleh polisi atau Komnas HAMnya yang tidak melakukan pemantauan.